Intro Tahapan pemilu saat ini memasuki verifikasi administrasi bakal calon legislatif atau bacolek yang disusulkan partai politik ke KPUD masing-masing. Dalam pencalonan itu, menurut Ketua Bawaslu Pariyaman, ASN, Kepala dan Perangkat Desa, badan perwakilan desa diminta mengajukan surat pengunduran diri. Untuk mengatasi permasalahan di belakang hari, Bawaslu Kota Pariyaman mengadakan sosialisasi pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi bakal calon legislatif ke pengurus partai politik yang ada di daerah tersebut beberapa hari yang lalu. Menurut Ketua Bawaslu Pariyaman, Rizwan, permasalahan antara partai politik dengan KPUD biasanya baru muncul setelah pengumuman daftar calon sementara atau daftar calon tetap nantinya. Karena dari hasil verifikasi oleh jajaran KPUD, kemungkinan ada bacolek yang tidak memenuhi syarat. Untuk itu dalam sosialisasi itu, Bawaslu Pariyaman mengingatkan pengurus partai politik seandainya ada yang tidak terdaftar. Pasalnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya bacolek yang selama ini menerima gaji atau honor dari negara, seperti ASN, Kepala dan Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, harus melampirkan surat pengunduran dirinya, karena saat mau ditetapkan sebagai daftar calon tetap atau DCT, maka bacolek itu sudah mengundurkan diri. ASN, Kepala Desa atau Perangkatnya. Anggota BPD atau lembaga lain, badan usaha lain yang sumber keuangannya didirikan A. Ketika ia diajukan sebagai bakal calon, itu dia harus sudah melampirkan surat keputusan pemerintian. Namun di aturan KPUD tersebut, masih membeli keuangan. Ketika surat keputusan itu belum tersebut, maka ketika pengajuan calon sudah harus ada, surat pengunduran diri, kemudian tanda terima bahasanya surat pengunduran diri tersebut sudah disampaikan kepada atasannya. Dari Pariyaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, Ainews melaporkan.